Ya, masih dari Padang Panjang Pemirsa, hadirnya cabang Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman di Rumah Tahanan Negara kelas 2B merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Padang Panjang, Rudi Kristiawan. Bagaimana yang india-idib muncul, Rudi Kristiawan, dan bagaimana tanggapan serta penjelasan program dari mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, Umi Derliana, berikut liputan bersama jurnalis TVMU, Zainal Abidin. Ide pembukaan Pondok Pesantren di Rumah Tahanan merupakan impian yang sudah lama diinginkan oleh Rudi Kristiawan. Sejak menjadi Taruna, ide tersebut sudah muncul dalam pemikirannya, tempat tugas yang sering berpindah, dan jabatan yang belum strategis membuat ide tersebut belum bisa terwujud. Dan baru ketika menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan kelas 2B Padang Panjang, idenya bisa terwujud dengan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang. Dengan adanya di sini, walaupun baru 3 kali overkapasitas, tapi kita tetap jadikan rutan kita ini bersih dan program-programnya juga bagus juga. Terutama program berkaitan dengan WPP, karena WPP ini merupakan objek kita. Mereka tanggung jawab kita, jadi kita harus punya tugas, harus punya tanggung jawab untuk bagaimana mereka supaya keluar nantinya itu, menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatan, dan juga dapat diterima kembali masyarakat, tidak berbuat pelanggaran hukum lagi. Itu yang harapan kami. Dan juga kami memberikan ini semuanya salah satu inovasi, salah satu dari sekian banyak inovasi kita untuk Kementerian Hukum dan HAM ini, saya tuangkan di rutan Padang Panjang ini, dan insya Allah, dan saya mohon doanya bisa bermanfaat untuk warga kota Padang Panjang ini, harapan kami. Oke, sebelumnya apakah ada dari rutan-rutan yang melaksanakan hal seperti ini Pak? Kalau di Sumbar saya belum melihat Pak, karena saya juga baru di sini satu setengah bulan. Kalau lapas rutan di Indonesia ada satu dua saja Pak, tapi itu pun juga saya belum tahu pelaksananya bagaimana. Nah, yang jelas di rutan Padang Panjang ini kita bikin cabang pondok pesantren Muhammadiyah Kauman ini, kita benar-benar akan ikuti kegiatan yang di sana, kita lakukan juga di sini, gitu kan. Dan insya Allah akan berjalan secara kontinu dan akan kita pantau langsung kegiatannya. Jadi ini tidak serta-merta hanya sebagai simbolis pembukaan saja, tetapi program kedepannya juga berjalan kontinu dan sesuai harapan kami semua, gitu kan. Dan saya sama Bu Derliana sudah sepakat untuk monitoring setiap waktu, setiap hari, ya kan, supaya kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Mudir pondok pesantren Muhammadiyah Kauman, Umi Derliana bersyukur dan menyambut baik dengan dipilihnya pondok pesantren Muhammadiyah Kauman oleh Kementerian Agama Padang Panjang untuk bekerjasama dengan rumah tahanan kelas 2B Padang Panjang. Umi Derliana juga berharap warga binaan yang ada di rumah tahanan ini juga harus dicerdaskan dalam bidang keagamaan agar ketika keluar dari rutan, tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Saya pikir ini ide yang luar biasa yang dimediki oleh Pak Udi yang disampaikan kepada kita dan kita sangat bersyukur melalui Kementerian Agama yang waktu itu mempertemukan dengan kita di Kauman bahwa pondok pesantren Muhammadiyah Kauman diminta untuk dapat bekerjasama dengan rutan kita ini. Kita sangat bersyukur dan terima kasih kepada Kementerian Agama. Muhammadiyah juga sangat mendukung karena prinsip dari persyirikatan Muhammadiyah itu adalah bagaimana mencerdaskan umat dan bangsa. Warga binaan yang ada di rutan ini adalah warga binaan yang juga harus kita cerdaskan terutama dalam bidang keagamaan agar nanti ketika sudah keluar dari sini tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena itu kita sangat bersyukur bahwa pondok pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang dipilih oleh Kementerian Agama mungkin dengan alasan yang pertama kita tetanggaan dan kita menganggap ini adalah pengabdian masyarakat yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sinergi ini apa yang diinginkan oleh Pak Rudi, Kepala Rutan di sini kita bisa mengaplikasikannya di dalam kurikulum dan guru-guru yang akan kita utus ke sini. Insya Allah nanti akan ada rapor bulanan juga akan ada sertifikat ketika santri-santri kita di sini keluar dari binaan ini. Ada beda materi enggak di pondok yang... Oh ada, karena kita di sini sistem cepat jadi di sini kan rata-rata tidak lama Pak mungkin ada yang sebulan, ada yang tiga bulan jadi kurikulumnya telah kita susun menjadi kurikulum yang ringkas acuannya hanya kepada Al-Quran kemudian fikir ibadah, kemudian hadis kemudian tausiyah-tausiyah keagamaan. Kita punya hari hanya empat hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu hanya dari jam 10.30 sampai sholat zuhur jadi guru kita utus ke sini dengan santri 97 orang 97 orang kita akan utus dua insya Allah berhari untuk empat hari ini dan nanti saat ada yang keluar maka ini akan ada ujiannya dulu ada ujiannya baru kita berikan sertifikat yang atas nama Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Parang Panjang Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat